Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera Okey, saya Cikgu Asyariza dari Akademi Youtuber Selaku moderator bersiaran dari channel Cikgu Sharina Teacherin dan channel saya sendiri iaitu Cikgu Asyariza Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini Marilah kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah Semua murid dan penonton yang ingin menghantar komen Sila menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai untuk tontonan umum Murid yang menyertai kelas tuition juga berpeluang mengumpul kredit IU Kredit tersebut boleh ditebus dengan pelbagai hadiah menarik Yang terdapat dalam katalog di portal Akademi Youtuber Pastikan kamu mempunyai ID e-didik dan mendapatkan kod kelas Yang akan dikongsi semasa kelas berlangsung Demi menjaga integriti, anda dilarang untuk berkongsi kod kelas di ruangan chat Baiklah, saya perkenalkan guru-guru yang ada bersama kita pada hari ini Iaitu Okey, Cikgu Zulaida Yang anggun dan sentiasa tersenyum Okey, kemudian Teacherin Yang comel dan ceria Dan juga presenter kita yang cantik lagi bergaya Iaitu Cikgu Syarina Okey Baiklah Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Syarina InsyaAllah semoga kelas kita pada kali ini akan dapat dimanfaatkan Sepenuhnya oleh semua murid Tanpa melinggahkan masa Mari kita ikuti kelas kita pada hari ini Silakan Cikgu Syarina Okey, terima kasih Cikgu Asya Okey 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 Sebersikit Okey pengenalan tentang diri Cikgu dulu Okey Ini ya, nampak eh Sekejap Okey, nampak paparan skrin Okey Cikgu dah berkhidmat selama 18 tahun Okey, bermula dari 2003 hingga 2005 Di SMK Datuk Dosait Alugajah Melaka Okey, kemudian berpindah ke SMK Tampin Atau sekarang SMK Said Idrus Okey, di Negeri Sembilan juga Kemudian sekolah yang paling lama berkhidmat setakat ini 2006 hingga 2020 Di SMK Datuk Sedia Raja Rembau Itu selama 14 tahun Dan yang terkini dari tahun lepas Dan tak tahulah bila InsyaAllah sampai penceng kot kan Di SMK Pedas Pedas Negeri Sembilan Okey Kita teruskan Okey, hari ini tajuk kita Okey, bentuk geometri tiga dimensi Okey, sambung daripada kelas Cikgu Khadijah Minggu lepas Eh, dua minggu sebelum eh Minggu lepas kita menyambut Hari lahir Ayu Okey, jadi Ditunda kelas Cikgu pada hari ini Okey, sebelum kita mulakan kelas Tengok bentuk geometri tu Okey, kita ulang kaji sikit Okey, apakah bentuk untuk yang pertama ini? Haa, boleh komen Cikgu Sharina Haa, izinkan saya Saya izinkan sekejap eh Saya nak Apa Bagi kot yang pertama untuk hari ini Okey, boleh boleh Kot yang pertama Okey, kot pertama iaitu Nombor sembilan Sembilan Okey, kot pertama ialah Nombor sembilan Okey, tuliskan Cikgu Sharina Terima kasih Okey, terima kasih Cikgu Asya Okey, yang pertama Dah ada yang menjawab Kubus Ya Okey, kubus Okey, yang kedua Okey, yang ini Bentuk apa tu? Bentuk yang Cikgu tunjuk itu Bentuk apa agaknya? Masih ingat? Kita tunggu jawapan dari Haa Ada yang Ada yang menjawab ni Nurul Syahira Okey, Nurul Syahira Piramid kan? Piramid Okey, good Okey, yang ketiga Cikgu teruskan nombor dia Nanti awak jawab Okey, yang ketiga itu Bentuk apa? Yang ketiga Seterusnya Yang keempat Okey, sebab nak jawab Soalan isi padu Kita kena kenal Bentuk terlebih dahulu Kan? Okey, okey Dah ada jawapan dekat situ Belum eh? Piramid Haa Piramid nombor dua Korn nombor tiga Kan? Okey, yang keempat Okey, Prisma Aina Syazana dah jawab Aina Syazana dah jawab tu Prisma Ya, Prisma Okey, seterusnya Lima Yang kelima itu apa? Enam dan tujuh Okey, boleh Haa Comment dekat Haa Ni ya Dekat ruang komen Apakah nombor lima Enam dan tujuh Okey, Ashwari jawab Sfera Aina juga Okey Izzatul juga Okey, seterusnya Yang keenam Tujuh dia kata Kuboik Aina eh Okey, betul Dan nombor enam Apa dia? Okey, Fakhrul Syahmi Silinda Okey, kita terus pergi Okey, enam Pertuluan empat Pertuluan satu Menerbitkan rumus Okey, kita akan Menerbitkan rumus Isi padu Prisma Dan silinda Dan seterusnya Membentuk rumus Piramid Dan kul Okey, kita tengok Isi padu Prisma ini Okey, dia berasal Daripada Isi padu Kuboik Kuboik kita tahu kan Okey, segi empat Tepat kan Yang bentuk 3D Ada panjang Darab lebar Darab tinggi Okey Ataupun Luas tapak Luas tapaknya Segi empat Itu panjang darab lebar Kemudian kita darabkan Dengan tingginya Okey Okey Bila Okey, cikgu bahagi Dua Isi padu Kuboik ni Okey, cikgu bahagi Dia menjadi Dua Belah dia jadi Dua Okey, kita tengok Luas tapaknya Telah berubah Okey, apa luas Tapaknya sekarang Siapa nampak ni Luas tapak Yang biru Dan juga yang hijau Ini Okey Apa bentuk Luas tapak tersebut Dan apa rumusnya Okey Okey, kalau boleh Bahagi Bahagi terus Nama dan juga Rumusnya Okey, apa dia Kita masih lagi Berdengar jawapan tu Ya, kita berdua Jawapan lagi Ni simple je ni Kan Okey, luas tapak dia tu Apa tu Atas dia tu Atau luas keratan Rentasnya Nampak lebih jelas kan Bila ada dalam Bentuk animation Yang macam ni Haa Ya, betul Okey, Kairupiti dah jawab Luas segi tiga Okey, luas segi tiga Jadi rumus Luas segi tiga Okey, good Kairupiti dah jawab Satu per dua Darab Tapak Darab tinggi Ataupun Sama juga kan Kalau satu per dua Darab Panjang Darab Lebar Sama je maksud dia kan Okey Jadi Kalau dia punya prisma Kita akan darab Dengan Tinggi Okey, ada penambahan Dekat situ Kita darab dengan T Okey, jadi Satu per dua Darab panjang Darab lebar itu Adalah luas Segi tiga Okey, jadi Isi padu prisma Okey, kita dapat Terbitkan kat sini Iaitu Luas Keratan rentas Darab Tinggi Okey, keratan rentas ni Kalau yang ini Segi tiga Okey, kalau yang next Ini Okey, masih sama Prisma Yang ini Okey, keratan rentas ni Apa ni Apa bentuk Luas keratan rentasnya Okey, yang cikgu Loretkan hijau Dan juga Pink ni Okey, ini Adalah apa Siapa boleh jawab Bentuk apakah ini Okey, dia juga akan Membentuk prisma lah Okey, yang membezakannya Adalah luas keratan rentas Okey Ini adalah Bentuk Trapezium Okey, trapezium Okey Okey, jadi kita perlu Gunakan Rumus Trapezium Okey, satu per dua Darab A Tambah B Darab T Okey, itu baru Luas keratan rentasnya Okey, yang hijau Dan pink depan ni Okey, ini ada rumusnya AB tu apa AB tu adalah Panjang yang selari ni Atas ni Dan juga yang bawah Okey, bagus Ramai jawab dah Trapezium Okey, jadi kalau Dia punya prisma Kita perlu tambah Darab tinggi Okey Dia punya tinggi Dekat sini Ini dekat tempat Cikgu highlight ni Yang ada lampu ni Okey Seterusnya Okey, kita nak Terbitkan rumus Okey, isi padu Silinder Okey, kalau cikgu ada Sekeping duit shilling Kalau kita tengok Sekeping duit shilling Kita tak nampak Dia punya ketinggian kan Sebab kecil sangat Okey, jadi kita Apa ni Tindihkan dia Dua pun belum cukup Banyak lagi kan Belum nampak lagi Okey, cikgu Tindih banyak sikit Jadi yang ini Akan membentuk apa Siapa tahu Akan membentuk apa Bila shilling Kita tindih-tindihkan Kita tengok jawapan Ya, sebab dia delay sikit kan Okey Dia lambat sikit Ada yang ada-ada jawapan Aftar Silinder Silinder Okey Ya, jadi Bila silinder Inilah dia Bentuk yang pink Bentuk silinder Apakah luas keratan rentasnya Dia macam prisma tadi Ada segitiga Ada trapezium Yang ini luas keratan rentasnya Ialah bulat Bulatan Bila bulatan Kena tahulah Rumus bulatan Okey, rumus bulatan Ialah apa Okey Pi J kuasa Dua Okey Jadi Isi padu silinder ni Kita boleh terbitkan rumusnya Senang sajalah ya Bulatan Pi J kuasa dua ini Kita darab Dengan apa Okey Dengan T Tingginya Okey Jadi dapatlah Dekat situ Sini darab Tinggi Okey Simpel saja ya Dia silinder Dengan prisma Sama saja Luas keratan rentas Darab tinggi Yang membezakannya Adalah luas keratan Rentas Okey Seterusnya Okey Yang ini Isi padu Piramid Okey Dia berasal dari satu kubus Okey Kemudian dalam kubus itu Kita bina piramid Haa Kalau cikgu bina piramid yang pertama Okey Ni cikgu garis macam ni je Nampak tak ada bentuk piramid warna merah tu dekat bawah Okey Kemudian cikgu boleh bina lagi Piramid yang sama Sama besar Sama saiz Bahagian atas Sebenarnya dalam satu kubus ni Kita boleh muatkan Enam piramid Sama saiz Okey Enam piramid Sama saiz Okey Jadi Luas tapak Okey Ni adalah luas tapak kubus Panjang darab Lebar Okey Kemudian tinggi piramid Haa Yang ini eh Tinggi piramid Haa Dia separuh sahaja Dari kubus ini Okey Jadi T per 2 Haa Ini nak membuktikan dulu eh Nak menerbitkan rumus sahaja dulu Kita tengok dulu eh Okey Jadi tinggi kubus Sama dengan 2 Darab tinggi piramid Okey Isi padu piramid Sama dengan apa Panjang Darab lebar Darab tinggi Bahagi 6 Haa Panjang darab lebar Darab tinggi tu adalah Isi padu kubus Kemudian kita bahagi 6 Sebab boleh memuatkan 6 piramid Dalam sebuah Kubus Okey Itu sebab bahagi 6 eh Kemudian Haa Panjang Darab lebar Darab 2 Tinggi piramid 2 tinggi piramid Ya Okey Kita bahagikan dengan 6 Okey 2 dengan 6 tu Kita boleh Permudahkan Jadi kita akan dapat Okey Dekat situ Panjang darab lebar tu Luas tapak piramid eh Okey Jadi Dari permudahkan Hanya dapat 1 per 3 Darab Luas tapak Darab tinggi Okey Good Kyro dah jawab Haa Hebat-hebat ni Dah jawab dah Haa Ya Sekarang ni kita nak tahu dulu Macam mana asal-usulnya Okey Okey Seterusnya Haa Kon ni Isipadu kon ni Okey Dengan syarat Okey Kita ada kon Kita ada silinder Dengan syarat Okey Apa syaratnya Tingginya Sama Ni 4 4 Jejari sama 3 dan 3 cm Okey Bila kita ada Kon dan juga silinder Yang sama tinggi dan jejari ni kan Okey Awak pernah tengok sagu tak Sagu yang sebelum masak Haa Sebelum masak kan dia Haa apa dia Dia perpejal kan Dia keras kan Kalau dah masak tu tak boleh lah Dia lembek kan Okey Sagu itu kalau kita masukkan dalam kon Kita letak penuh Dan kita masukkan dalam silinder Yang sama tinggi dan jejari ni Dia akan menjadi 3 kali 3 kali kon dapat Haa 1 Haa silinder Okey Haa 3 kali isipadu kon tu Dapat 1 kali silinder Okey Jadi tu sebabnya Isipadu kon 1 per 3 Darab silinder Okey Apa rumus silinder Haa silinder Pi J kuasa 2 Iaitu bulatan Darab Tinggi Okey Haa itu sahaja kot Yang ni kan Untuk menerbitkan rumus Okey Selalunya kalau dalam soalan Haa PT 3 Diberi sekali lah Haa rumus ni eh Rumus ni Kecuali kemis fera Haa kamu kena Pandailah menggunakan Rumus fera Kita bahagi 2 untuk dapatkan Hemisfera eh Okey Cikgu terus pergi kepada Okey Haa contoh-contoh ni eh Okey Ini bentuk apa ni Haa Siapa dapat jawab Ini bentuk apa Simple sangat kan Okey Ini bentuk Prisma Okey Tengok tempat yang Cikgu tunjuk ni Okey Haa Anak panah yang cikgu tunjuk ni Okey Haa yang cikgu label Haa Loretkan itu Apakah bentuknya Okey Nak jawab Prisma Kena tengok dulu Kenal pasti bentuknya Okey Dah tahu bentuk Kenal pasti pula dia punya Apa tu Haa rumus Okey Yang ini segi 3 Sama macam contoh tadi kan Okey Jadi mudah sahaja ni Okey Jadi Luas keratan rentas Darab Tinggi Okey Luas keratan rentasnya Segi 3 1 per 2 Darab Haa 10 Darab 12 Okey Kemudian tinggi ni Okey Yang 8 ini adalah Tinggi Prisma Okey Dan kita ganti sahaja di situ Jadi terus dapat jawapan Okey Yang ini Haa cikgu masuk ke potong-potong Okey Tapi kamu boleh gunakan kereta Boleh tekan terus lah Okey Okey Potong 10 dengan 2 Dapat 5 Okey So 5 Darab 12 Darab 8 Dapat 4 8 Sifar Okey Sentimeter padu Unitnya ada Haa 3 kecil dekat atas Kita sebut sebagai Sentimeter padu Okey Seterusnya Okey Yang ini pula Sfera Okey Dekat tepi ni Kalau nampak Cikgu dah Haa siapkan lah Dia punya rumus Dekat situ Okey Sfera Kalau soalan macam ni Haa guna sahaja kan Haa rumus yang ada Nanti soalan-soalan seterusnya Nanti baru kita ada Melibatkan gabungannya Okey Haa Yang ini Okey Jejarinya adalah 7 Kan Okey Seterusnya Okey Pi dia guna 2 2 per 7 Pi ni ikut soalan Ada soalan dia kata 3.142 Ada soalan kata 2 2 per 7 Jadi kamu kena guna Apa yang soalan Haa arahkan Okey Tak boleh Haa pandai-pandai Okey Aina dah jawab tu Okey Isipadu Sfera 4 per 3 Pi J kuasa 3 Okey Okey Ini Sfera Okey itu rumusnya Masukkan nilai 4 per 3 Darab Haa 2 2 per 7 Darab J nya 7 kuasa 3 Okey Okey Kairul Fitri dah dapat 4 3 1 2 Per 3 Okey Atau cikgu buat Haa apa ni Haa nombor bercampur Haa nombor bercampur boleh Nombor perpuluhan pun boleh Okey Afka bagi perpuluhan Pun boleh ya Okey Haa kalau Haa soalan kata Nak dalam bentuk perpuluhan Kita ikut Okey Ikut pada arahan Soalan Kalau dia tak nyatakan Itu terpulang pada Kitalah Okey Okey Ini ada unit sepatutnya Cikgu tertinggal dekat sini Okey Seterusnya Okey Ini kun Okey Terus sahaja guna isi padu kun Tapi dekat sini Dia bagi apa Haa Ada je jari tak Okey Ini adalah kun Okey Ada je jari tak dia bagi Okey Rumusnya 1 per 3 Pi J kuasa 2 T Okey Pi ada dinyatakan pada soalan 2 2 per 7 Okey Haa Jadi kena ikut Haa Okey Kemudian masuk sahaja dalam rumus Gantikan Okey Apa dapat ni Haa Ini diameter eh Jadi kita kena tukar kepada je jari Ada yang nak cuba jawab dulu Haa Kita tunggu jawapan Je jari Haa Je jari Je jari Haa Sekarang ni diberi diameter Kita nak cari je jari kan Ya Haa Dari fitri Sepuluh Okey Fitri Jawap eh Okey Sepuluh Okey Kata pun kat situ cikgu tulis 20 per 2 Kuasa 2 Okey Good Okey Haa Dia dah dapat jawapan dah tu ha Afkah dah sampai jawapan akhir Okey Takpe Okey Darab dengan tinggi eh 28 Kalau dia bagi sendeng Kena hati-hati ya Haa Kena pandai tengok lah Daripada soalan Jadi Haa Ni Dapat 10 kuasa 2 Yang ni cikgu bagi detail Haa Bagi mereka yang belum belajar Kita kena tunjuk satu-satu Kan Okey Dan Sentimeter padu Nak bagi dalam perpuluhan pun Tak ada masalah Okey Boleh Okey Seterusnya Okey Seterusnya Sekejap Haa Ingatkan dia hang tadi Okey Ini Ini bentuk apa Haa Ini dalam rumus Di depan Dia tak bagi Tapi kita kena guna Rumus apa yang ada Okey Rifdi dah jawab tadi Okey Bagus Rifdi Okey sekarang cuba yang ini Ini bentuk apa ni Haa Okey dekat tepi ni Tak ada lah pula kan Haa Jadi macam mana Okey Ini adalah Apa dia Hemisfera Hemisfera Adalah apa Hemisfera Dia separuh Atau Atau kita buat Satu per dua Okey Satu per dua Daripada apa Okey Daripada rumus Sfera Empat per tiga Pi J kuasa Tiga Okey Lepas tu kita potong saja Empat dengan dua tu Potong tu maksudnya Empat tu boleh dibahagi Dengan dua kan Okey Jadi dapat apa Okey Haa Jadi dapat dua Per tiga Pi J kuasa tiga Cikgu ganti pi Pi dia dah bagi kat sini Dua dua per tujuh Okey Lepas tu Apa lagi dia bagi Okey Dia bagi je jari Yang ini tak ada Apa ni Berfikir sangatlah Guna saja Apa yang ada Itu pun kadang-kadang Guna apa yang ada pun Tak lepas kan Haa Bila waktu Cikgu ajar pun Hebat semua Bila dia guna Apa yang ada Dia lupa ke mana Kan rumus Ya betul Mungkin cara tekan Kekilator tu Kemahiran Kekilator tu kan Ya Lagi satu ni Apa ni Latihan tak buat Tiba-tiba dapat soalan Kan Jadi memang Suspend lah kat situ Okey Yang ini cikgu bagi Dalam perpuluhan Okey Satu dua empat Satu perpuluhan Lapan lima Enam sentimeter padu Tukai ru jawab Afkar jawab Ya Okey Cikgu bagi dua DP je ni Dua tempat perpuluhan Okey Seterusnya Okey Yang nombor sebelas ni Mungkin agak mencabar sikit Eh nombor sebelas Nombor lima Slide sebelas Okey 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 ini Betul apa eh Dia keluar pula Okey Betul apa ni Cikgu bagi Saya share kod kedua kod Kan Boleh 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 Silakan cikgu Semangat Semangat Kita pun dengar Ni kan Okey Silakan Silakan Baik Kod kedua kita adalah Apa tu Tujuh Okey Tujuh Right Kod kedua adalah Tujuh Okey Cikgu Asyar Risa Okey Terima kasih Syarine Okey silakan Cikgu Syarine Teruskan Okey Jom jawab Bentuk apa tu Ni bentangan eh Minggu lepas Cikgu Kandija dah jawab Dah ajar Bentangan ni Bentuk apa Minggu lepas lah Dua minggu lepas eh Okey Bentuk apakah itu Okey Rifdi dah jawab Silinder Afkar juga Oh dah ramai jawab eh Kairul Dah ramai Silinder Okey Okey jadi bila silinder Kita terus ambil Rumus silinder Okey Pi J kuasa dua T Iaitu luas bulatan Darab tinggi Okey Jadi dekat sini kan Haa Yang dia bagi tepi ni Adalah lilitan Haa Dia bagi lilitan Dia bukannya bagi Apa Haa Jejari Haa Cikgu pula terbagi lah tadi Oh dia dah dapat dah haras Oh laju haras Laju Haa Lilitan tujuh per sebelas Okey Tak apa Biar dia laju Haa cikgu ajar Ajar juga ya Okey lilitan ni ada dua rumus Satu Haa Dua darab Diameter kan Satu lagi Dua pi J Okey Pi D dengan dua pi J Sorry ya Pi D dengan dua pi J kan Okey jadi sebab ni Kita nak guna je jari Kita pakailah yang dua pi J Okey Jadi kita masukkan nilai Dua darab Dua dua per tujuh Kenapa dua dua per tujuh Sebab kat sini kata guna pi Sama dengan dua dua per tujuh Okey kemudian kita Darab dengan Haa jejari Jejari tak tahu tau Tapi yang kita tahu Lilitan Nilai lilitan kita tahu Okey Kira fitu dapat tujuh Persebelah Banyaknya Okey kemudian tinggal jejari Seorang-seorang kat situ Okey bawa tujuh Dan empat empat ke kanan Okey jadi potong Empat empat dengan Sebelas Eh dan empat empat dengan empat Jadi dapat Jejari tujuh Persebelah Okey Sudah tulis siap sini Ketika fitu dah dapat tu Tujuh persebelah Oh lajunya dia Okey Haras Haras pun dah dapat jawapan Tak bagi can lah Okey Kita masukkan lagi Okey Pi dua dua per tujuh Okey darab jejari Tujuh persebelas tu Kita kuasa duakan Dan tingginya Apa Okey yang lain dapat tak tingginya Ni eh Empat puluh Okey Sekejap Eh eh Okey Okey masuk dekat situ Dan kira Okey lima puluh Sepuluh persebelas Atau Lima puluh Perpuluhan Sembilan satu Sentimeter padu Okey good Siapa yang betul tu Haras betul Haa Khair Fitri tadi Oh dia disalahkan Haras 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 dapat jawapan tepat Okey Tahniah 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 Okey Jom kita pergi Seterusnya Okey Kita bagi can Haa Dekat kengkawan semua Jom 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 Teka Ini bentuk apa ni Eh macam aiskrim lah ni Bentuk apa ya Atas ni ada dua bentuk eh Kenal pasti dulu Bentuk sebelum kita jawab Soalan macam ni Okey Ada yang nak jawab Okey good Aina pun betul tadi eh Lima puluh Belas milan satu Sentimeter padu Okey Koon dan apa Okey Amani Good Koon dan apa Ada dua eh Haa We shall learn Bagus Koon dan hemisfera Koon dan hemisfera Okey Aina Aina Nur Farhani Dah jawab tu Rifti pun dah jawab Koon dan hemisfera Gabungan lah Gabungan Ya betul Yang atas ni adalah Hemisfera Yang bawah ni Adalah Koon Okey Okey jadi Kita tulis dulu siap-siap Hemisfera Tambah Koon Nanti awak jawab pun macam tu Tulis siap-siap apa benda tu eh Okey Kemudian barulah selak Bahagian rumus kat depan Tengok mana Hemisfera tak ada Pergi ambil sfera Lepas tu ambil koon Ya Okey Lepas tu gantikan lah Okey gantikan Okey Hemisfera adalah Satu per dua Daripada sfera Ini saja cikgu ulang eh Cikgu tak nak bagi terus Supaya ingat Okey kemudian Koonnya itu Nampak eh Okey kemudian Biasa cikgu suka potong-potong Okey Dia jadi dua per tiga Okey Painya sama Nak dua-dua Dua puluh dua per tujuh Di atas itu Pakai saja Okey Dan jejarinya Tujuh Di kuasa tiga kan Okey Jejari untuk Bongkah ini sama eh Oh dia dah dapat jawab Dah Okey Laju Haa itulah tak apa lah kan Okey Tak apa Ada lagi yang kawan yang slow tu Kita boleh Tolong kan Ya betul Yang ini tujuh eh Tujuh ni dari mana Dari sini J J tujuh sini eh Okey kemudian T tu dari mana cikgu Ni T yang anak panah Merah ni 15 eh Tinggi kun Tinggi dia mesti Tegak 90 darjah kan Selalu Takut Takut yang Confuse dengan sendeng kan Selalunya Haa betul-betul Kadang dia bagi sendeng Haa Kalau bagi sendeng Kita kena cari yang tegak Guna apa Guna theorem Pythagoras Okey Okey yang cikgu hijau Dot-dot tu adalah Apa tadi Hemisfera Yang pink tu adalah Kun Okey Jadi kita selesaikan Tujuh satu lapan Dua per tiga Tambah dengan Tujuh tujuh sifar Okey Dah ada jawapan di situ Ada Khairul Fitri dah jawab Haras pun dah jawab Haras pun jawab Seorang jawab Pecahan Seorang jawab Perpuluhan Okey Bagus-bagus Bagus Okey Dua-dua jawapan betul Ya Okey cikgu Karina Ya Boleh sekejap ke Ataupun nak meneruskan lagi Boleh-boleh Rehat pun boleh Okey Jadi kita rehat sekejap Untuk minum air ke kan Haa Jadi kita rehat sekejap Untuk slot iklan Berita baik Untuk semua Kini Akademi YouTuber Memperkenalkan Sistem Mata ganjaran Kredit IU Untuk Dikumpul Jom Ikuti Kelas Tuisyen Live IU Untuk Mengumpul Kredit IU Dan berpeluang Menebus Hadiah-hadiah Yang menarik Hadiah Bernilai Lebih 10,000 Ringgit Disediakan Secara Percuma Untuk Pelajar Seluruh Malaysia Apa tunggu lagi Kebuskan jalan hebat ini Sekarang Layari www.akademioutuber.com Untuk maklumat lanjut Okey Cikgu Sharina Kita boleh sambung Dengan soalan yang ketujuh Okey Soalan ketujuh Okey Ini dah mula Okey Ada Kebatnya sedikit Sebab kita nak isi padu Kawasan berlorek Okey Kena kenal pasti dulu Okey Siapa boleh kenal pasti Ini Bentuk apa Okey Yang berlorek Kone Okey Kairul Fitri kata Yang berlorek Kone Betul Okey Jadi kita nak buat apa ni Kita nak tambah ke Kita nak darab ke Nak bahagi ke Nak buat apa ni Okey Kairul Fitri Dua-dua job Sama eh Sama Okey Silinder Adib betul Jadi silinder nak buat apa Dengan cone tu Nak tambah ke Okey Tolak Bagus Kita nak tolak Jadi silinder yang besar Kita nak tolak Dengan Dua Alamak tersebut Pula Dua Tak apa Semoga tersebut Semoga tersebut dulu Dua cone Yang mana cone Cone nya yang putih tu eh Kita nak tolak Dua cone Jadi kena-kena Pasti betul-betul Apa dia punya tinggi Apa dia punya tinggi Semua tu lah Ya Okey Jom kita jalan Tengok ada apa Okey Yang ini untuk silinder Pi J kuasa Dua T Kita akan tolak Dengan dua cone Cone adalah Satu per tiga Pi J kuasa Dua T Rumus ni berbeza Dengan satu per tiga Saja kan Silinder dengan cone Okey Kemudian masuk nilai Okey Pi Dia bagi kat atas Dua-dua per tujuh Okey Sini ada dua cone tadi eh Satu dan dua cone di sini Ha Dia dah dapat lah Jejari lima Dia kata Okey betul ke Jejari lima Okey Ha Ramai jawab eh Ni Apa ni Shareal Shareal Okey dia sebut kat sini Thank you cikgu Sebab buat Macam ni Dapatlah saya ikut Okey Ha ya Bagus Sharon Rajin masuk Dicerin pun rajin Buat kelas tu Boleh lagi tu Join eh Okey Semua orang rajin Buat kelas cikgu SMS sayu ni Jadi awak boleh join Selalu Okey Jadi kat sini Saya ganti Jejari dah Dia jawab Bagus lah awak ni Okey Sebab ni Sepuluh ni adalah Diameter kan Okey Jadi diameter Dia tak boleh guna terus Kita kena bahagi dua Untuk dapatkan Jejari Jadi lima kuasa dua Dan tingginya Okey Tinggi silinder berapa Ni ada beza eh Tinggi silinder Oh dah Haras dah dapat jawab dah tu Ha dia dah dapat jawab Laju dia Ha hati-hati Haras Jangan buat Apa cuai Jangan cuai Okey Okey Jadi dapat apa Okey Tingginya Dua puluh empat ini Untuk apa Silinder kan Jadi boleh terus Darab dua puluh empat Kemudian tolak Code Code ni ada Berubah sikit Dia punya tinggi Jejari sama tak Ha Jejari sama Kan Okey Jejarinya sama Yes Ada yang jawab Kairul Fitri jawab Tingginya dua belas Okey Good Ha laju je dia eh Sebab tinggi ni yang hijau ni eh Ha ini Yang ini eh Ha tinggi cone Jadi dua puluh empat ni Kita bahagi dua Okey Barulah kita dapat Ha tinggi cone tu Okey Dua puluh empat bahagi dua Yang kat bawah ni Okey Barulah kita dapat dua belas Okey Boleh ha Okey kemudian kita selesaikan lah Ha dia dah laju tu Ke bawah semua Okey bagus Ramai dah jawab Kairul Fitri Karas pun dah jawab Aina 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 pun jawab betul Satu lapan lapan lima lima per tujuh Kita tolak dengan Dua Tiga satu empat Dua per tujuh Jadi satu dua lima tujuh Satu per tujuh Sentimeter padu Eh Ha Okey Kita tinggal kat situ Okey Ada masalah tak nak tekan calculator Bada masalah cikgu keluarkan calculator Kalau tak ada masalah Cikgu teruskan Pandai tekan kan Setakat ni tengok jawapan betul je Pandai tekan lah tu kan Okey Boleh eh Kita teruskan Kalau laju bagi tahu eh Okey Ha ini bentuk apa Macam nak kenal je soalan ni kan Soalan dari buku teks kan Ha tercakap pula Kamu lelah dia pergi tengok jawapan tu Jangan tengok jawapan ya Ha cukup Ha ha Okey ni bentuk apa ni Okey Ha bentuk apa Sekarang ni kita nak kawasan belorek Ada lubang pula kat tengah tu Ha kita dah lama tak pergi playground kan Kat playground ada kan Masuk dalam tu nyuruk kan Okey Ha ni ada lubang tengah ni kan Ha maksudnya kita kena apa ni Ha Aina Syazana dah jawab Ha Bagus Prisma Kita kena tolak dengan Silinder Okey Karen Fitri jawab Prisma tolak silinder Okey Jadi Ha apa dia Rumus Prisma dekat sini Dekat sini dia guna Ha kita punya Ha yang cikgu Arrow ni Ha bentuk apa tu Prisma ini Luas keratan rentasnya Bentuk apa Ha luas keratan rentas ni kan Ha bentuk apa ni Ya ya Betul Prisma Tolak silinder Tapi luas keratan rentasnya Bentuk apa Ha kalau Prisma ni Dia bergantung kepada Luas keratan rentas Bentuk apa agaknya Okey Trapezium Ha Trapezium kan Okey Kita boleh sebut jugalah Kat situ kan Kalau kita Prisma ni kan Dia macam-macam bentuk kan Ha Jadi kita boleh tengok yang Permukaan yang Kongruen tu Ha Yang sama saiz Sama bentuk Ha Ha betul Tapi tu harapkan betul Trapezium tu Okey Okey Trapezium Jadi kena ingat rumusnya Okey rumusnya Satu per dua A tambah B Darab T Apa A A tu ni Dua cm yang atas puncak ni Okey Apa B Ha B yang bawah ni Okey B yang sepuluh cm Okey Jadi kita masuk Sahaja Satu per dua Darab dua Tambah sepuluh Okey Darab tingginya Okey Yang ini Dua darab sepuluh Mula kita kena Darab dengan tinggi Trapezium dulu tau Ni Lima Okey Dah darab lima Barulah kita boleh darab dengan Tinggi prisma Okey Apa tinggi prisma ada kat sini Okey Nanti darab dengan Lapan Okey Boleh ha Boleh ha Ada dua tinggi Kenal-kenal pasti betul-betul Satu tinggi kerata rentas ni Satu lagi tadi tinggi prisma Okey Ini Haa yang cikgu petakkan Ini adalah Luas Haa sorry Isi padu Prisma Jadi kita kena tolak Dengan apa Silinder Okey Silinder apa dia Okey Pi J kuasa dua T Okey Jejarinya Sini tiga Jadi tiga ni bahagi dua Jadi dapatlah satu poin lima Kuasa dua kan Dan darab dengan tingginya Tingginya sini ya Okey Jadi apa Lapan Tinggi sama lapan eh Haa Kali Viti dah ada jawapan Haras dah ada jawapan Okey Siapa lagi dah ada jawapan Okey Kemudian Okey Yang ini Okey Yang cikgu pingkan itu Adalah silinder Okey Dah tolak Okey Dah ramai dapat jawapan eh Kita teruskan Okey Jadi jawapannya Okey Dua empat sifar Cikgu tolak dengan lima enam Poin lima tujuh Jadi dapat satu lapan tiga poin empat tiga sentimeter padu Okey Bagus Okey dia bagi dalam bentuk pecahan pun betul Okey Okey cikgu Syarina kita bagi laluan untuk teacherin Untuk bacakan kod yang ketiga Silakan kod yang ketiga Yalah berapa eh Dua Dua Okey kod ketiga Dua Dapat lah Dapat semua Alright terima kasih teacherin Okey cikgu Syarina boleh teruskan Okey Saya teruskan Haa ini bentuk apa ni Haa ini bentuk apakah ini Haa namakan bentuk Ramai dapat jawap yang soalan tadi Okey Haa hebat Sekarang kita soalan yang kesepuluh Bentuk apakah ini Sebenarnya kita dah pergi 6.4 bulan 3 kan Haa penyelesaian masalah Saya lupa nak highlightkan eh Ni menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu Bentuk tiga dimensi Okey Rifti dah jawap ni Haa ya Ramai jawap eh Piramid dan kod Jadi nak buat apa Nak tambah ke nak tolak Haa sebab kita ni nak kawasan belorek Jadi kita perlu buat apa Tambah ke tolak Okey sila jawab Haa Nak tambah ke nak tolak Cikgu Syarina tanya dulu Tambah ke nak tolak Ke nak bahagikah Nak darab ke Apa nak buat Ini dia tak nak jawab Okey Piramid tolak Terima kasih Haa terima kasih Okey Jadi piramid tolak kun Haa dapat soalan terus Haa nyatakan dulu apa bentuk eh Jadilah awak lagi senang Okey kemudian piramid Masukkan rumus Okey tapaknya Adalah tujuh darab tujuh eh Dekat sini ada tujuh tujuh eh Okey Haa jadi darab dengan dia punya Apa Haa tinggi 15 Ni ya 15 ni adalah tinggi Piramid Okey kemudian barulah kita Okey yang cikgu highlightkan tu adalah piramid Tolak dengan kun Satu per tiga Pi J Okey dekat sini Jejarinya apa Haa ni cikgu dah highlight lima Jejarinya kita kena bahagi dua Soalan macam ni selalunya murid cuai Bila dia guna diameter Jadi kena hati-hati eh Okey lima cm tu cikgu bahagi dua Ya Haa sini Ni eh sebab ni lima cm ni dia tunjuk yang bawah ni Kita bahagi dua Okey jadi Barulah kita dapat kat situ Dua poin lima kuasa dua Okey tingginya sama dengan tinggi kun darab Lima belas Okey haras dah dapat Satu empat enam poin tujuh sembilan Ada lagi yang dah dapat Okey Okey Satu empat enam Satu empat tujuh Aina dapat satu empat tujuh Haa mungkin Aina dia Dia kenapkan Dia kenapkan kan Ya ya Okey Haa satu lagi ya Kalau kita Ada Macam ni kan Perpuluhan kan Dalam tempoh kita menjawab Beri lebih dari dua tempat perpuluhan Okey dah jawapan terakhir Barulah kita Haa bagi dua tempat perpuluhan Sebab Haa dia ni Haa dia 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 kejituan dia akan berubah Sampai ke bawah Kalau kita guna dua dari asal Okey dia berbeza Kalau yang melibatkan pi Kita pun boleh juga tak perlu ganti Dua-dua pertujuh ni Letak pi dulu Jawapan terakhir baru kita masukkan Nilai dua-dua pertujuh pun boleh Okey dia akan jadi lebih jitu lah Ya Okey 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 setakat ni boleh ikut eh Okey Cikgu cuma ada tiga soalan je lagi ni Adakah yang nak join dekat konti ke Atau saya teruskan macam ni saja ke Haa kalau tak Macam mana eh Haa tulis Tulis dekat ruangan chat Siapa nak masuk konti Haa Okey Kalau ada yang nak masuk Boleh bagi tahu eh Okey Nombor 11 Jom kita baca soalan ni Okey rajahnya belum bagi eh Okey rajah di bawah Okey menunjukkan sebuah bekas Berbentuk kubus Dengan tepi 28 cm Okey apa bentuknya Okey ni eh Okey kemudian Sebuah bekas Berbentuk hemisfera Dengan jejari 14 cm Diletakkan di dalam bekas tersebut Okey dia masukkan Dekat dalam ni Haa ada satu mangkuk Kan bentuk hemisfera Okey hitung isi padu dalam cm padu Ruang yang tinggal Haa ruang yang tinggal Dan dekat sini Guna pi 3.142 Okey Haa Boleh tak? Okey Kenapa pasti dulu Kubus kan? Apa rumus kubus? Ini kubus dengan apa Bentuk apa di dalam Kubus kita nak tolak dengan Apa? Apa bentuk mangkuk tu? Okey Haa kera fitri kata ruang sama dengan Ruang sama dengan sepadu Ruang ruang mana tu? Kubus tu kan? Okey lepas tu cikgu letak hemisfera dalam dia Haa yang tinggal tu berapa? Okey Jadi kubus ni Haa Haa kubus tolak Hemisfera Okey good Kubus kita tolak dengan Hemisfera Okey kubus dia dah bagi ni Tepinya 28 cm Jadi kalau kubus tepi 28 cm Maksudnya semuanya 28 lah kan? Okey jadi Haa senang sajalah tu ya Okey jadi Haa ni semua jadi 28 Okey Nanti sama dengan Apa? 28 kuasa 3 Kemudian kita tolakkan dengan Hemisfera Hemisfera tadi Haa cikgu buat juga ni 1 per 2 Didarapkan dengan Sfera Okey Dan kita guna jejarinya 3 per puluhan 1 4 2 Ya Okey Dan Haa kita masukkan nilai tu Jejari 14 lah Okey sebab ni dia dah bagi tahu Dalam soalan ni Jejari 14 eh Sini Okey Jadi Haa okey Dah ada jawab dah Lajunya Okey Betul buat tu Okey Haras Afkar Dah jawab tu Ya Semua dah dapat jawab Jadi tekan je calculator Siapa ada masalah nak tekan calculator Bagi tahu Cikgu boleh keluarkan calculator Kalau tak ada masalah Haa tak perlu tunjukkan Okey Kalau ada masalah bagi tahu eh Mungkin dari teknik Menekan tu tak betul pun Dia jadi jawapan jadi salah Okey Jawapannya sebenar 162 Sifar 2 Pukuluhan 6 7 Okey Kairul Fitri ada Ralat 2 di situ Vishalun juga Mungkin guna Haa ni kot 2-2 per 7 eh Kita punya Pi adalah 3.142 Haa ya Haa jangan tersilap Okey Cuba kira balik Vishalun Kairul Fitri dekat mana silap eh Okey Afkar betul Haras betul Okey Okey Boleh tak Ada tak sesiapa nak Teman cikgu kat atas ni Kita bersoal jawab di atas ni Ada tak Oh Cikgu Zulid kan boleh bagi Link seri niat kot Kepada dalam chat Okey Boleh Okey Nanti Okey 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 Rufi 3 kata tak Saya nak Dapatkan 142 Semua ni kata Okey nanti boleh check balik Kat mana silapnya tu Okey ada yang dah masukkah Untuk kita pergi next Haa soalan Haa tak nak tunjuk soalan dulu Nanti dia tengok soalan dia tak jadi naik Haa Jadi meh lah kita naik dulu Barulah dipaparkan soalan 162 sifat 4 juga eh Okey okey tak apa Cikgu tunjuk Haa calculator sekejap Okey Jadi saya kena tukar Dia punya ni kepada Entire screen lah ya Sekejap eh Share Screen Okey Okey nampakkan alamak Sekejap sekejap stop sharing Kita lupa keluarkan calculator Sekejap Dia dah keluar tadi Kita tutup Okey Barulah kita boleh share balik Mereka tekan-tekan ni Jangan cikgu yang keluar sudah ni Okey Okey nampak tak saya punya Paparan skrin dan juga calculator Haa nampak jelas tu Nampak eh Okey Nampak nampak Ini calculator eh Okey calculator ni Haa Saya keluarkan skrin ni ya Okey Jadi kita tekan 28 Kuasa 3 Kuasa 3 di mana Situ Okey dapat 292 Betul di sini Kemudian tolak dengan Tolak Okey Haa Saya buka kurungan 2 Saya tekan ABC ni Untuk yang Car kereta biasa kan Kalau car kereta KCO tu Dia dah escape Dia ada Haa Function lain kan Function lain Okey 2 3 Ya Darab dengan 3.142 Darab Darab Kurungan 14 Tutup Kuasa 3 Eh kuasa 2 pulak Kuasa 3 Tutup sekali lagi kan Okey Eh Salah pulak Sekejap Sekejap Tak pun saya buat yang ni 2 per 3 Eh 23 pulak 2 per 3 Okey Darab 3 per puluhan 1 4 2 Darab Dengan 14 Tutup kurung Kuasa 3 Eh kuasa 2 lagi Sekejap eh Kuasa 3 Haa Okey Haa ni Kula dapat 7 6 Ada alat Memang saya yang salah kot 5 7 4 7 7 6 eh Ini 7 ya Okey 5 7 4 7 Perpuluhan 7 6 5 Haa Ada kesilapan Teknikal di situ Sorry lah ya Okey di sini ya Bagus Eh dia nak pergi ke depan Okey kejap-kejap Ada haras lah tu Haa Ada ada naik eh Ada haras Naikkan haras 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 dah ready dah tu Oh dah ready Sabur-sabur ya Sabur Nak beritahu tadi jawapan Jadi ada ralat Sabur haras Sabur Okey Okey ini tadi ada ralat eh Eh mana Yang ni eh Haa ini 4 7 eh Okey Dekat situ Ok Jadi 5 5 7 4 7 7 7 Haa Jadi kat sini 1 6 2 sifat 4 Ya Kan Dia silap itu juga Betul lah Silap Eh tak 7 6 Eh betul lah 5 7 7 6 Ok Poin 6 Poin 7 7 7 6 memang belakang dia Belakang dia 7 7 sebab 7 6 5 Oh Okey Ni anak-anak dia jawab Poin 2 3 ni Oh ni Pening dah Tolak dengan 2 1 5 2 5 2 Tolak 5 7 4 7 1 6 2 0 4 Poin 2 3 Poin 2 3 1 6 2 0 4 Haa 2 per 3 eh 2 per 3 Ataupun 6 7 Okey 2 per 3 Atau 6 7 Okey eh Mana boleh dia orang dapat 2 poin 2 3 tu 2 per 3 Bukan poin 3 Haa 2 per 3 Atau Poin 6 7 Ya Okey Okey kita teruskan Boleh Okey From beginning Pula pergi Sekejap ya Teruskan dekat sini Okey Eh Mesti tertekan benda lain Sekejap saya stop Saya nak share Windows sahaja Okey Nampak kan Okey dah adakah Yang berada bersama saya Dekat atas ni Hmm Dah adakah Haras Haras Okey Naikkan Haras Haras tu Okey ni soalannya Haras Haa Afkah kata pening Haa jangan pening Haa Cikgu Zulaida boleh naikkan Haras tak Haa Haa yang ini eh Rajah menunjukkan sebuah bekas Berbentuk kuboit Bekas itu dipenuhi dengan air Okey dan Haa Tiga buah sfera Yang sama Diletakkan ke dalam bekas itu Okey Ini kita ada kuboit eh Kuboit besar Lepas tu ada tiga sfera Masuk dalam tu Okey Ketiga-tiga sfera itu Disusun bersebelahan Antara satu sama lain Okey Cari isi padu Dalam sentimeter padu Air yang tinggal Selepas sebahagian Air tumpah Haa Macam mana nak buat ni Ni bentuk apa Nak tolak apa Haa Siapa bersama kita Haras Boleh buka mic Haa Adib kata soalan yang Memeningkan kepala Tak nanti Tak pening Haa Soalan ke Haa Kebap Boleh Kita kenal pasti dulu Bentuk apa Haras Haa Cuboid Cuboid Tolak tiga sfera Iya Cuboid Tolak sfera Okey Dia dah bagi tahu kan Dia dah bagi tahu Okey Jadi cuboidnya apa Cuboid panjang darat lebar Darat tinggi Okey Lepas tu sfera Okey Sfera yang Haa Okey Darat berapa tu Sfera ada Tiga Kan Okey Jadi apakah Rumah sfera Haras Haras kan Okey Empat per tiga Empat per tiga Pai J kuasa dua Haa Empat per tiga Pai J kuasa dua Okey Empat per tiga Pai J kuasa tiga Ni T tak ada Ni tersilap ni eh Okey Lepas tu Apa ada lagi Okey Kita pergi Seterusnya Masukkan nilai Okey Apakah rumus Cuboid tadi Apakah panjang Lebar dan tingginya Panjang 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 63 Lebar 21 Tinggi 21 Okey Betul Okey Ada 21 Darat 21 Darat 63 Okey Itu dia punya Cuboid Haa Boleh tak Adi Siapa tadi cakap pening tadi kan Okey Kemudian kita tolak Dengan sfera Sfera ada berapa haras tadi Tiga Iya tiga Jadi kena letak tolak Dan ada tiga di depan eh Kemudian baru kita susuli Dengan rumus sfera Okey Ini rumus sfera Yang ini tadi Pi diguna 22 per 7 Okey Okey Cuba haras kira Dapat apa 13230 Haa Jejarinya 21 Bahagi 2 Dapat apa 13 ke 13,230 Okey Yang lain dapat tak Yang dekat bawah Okey Jejari ni Okey Sebab ni tinggi 21 Nampak tak Sfera tu kan Dia penuh tinggi Jadi jejari 21 bahagi 2 Okey Seterusnya dapat apa tu Okey 277 83 Tolak 14 553 Okey Betul jawapan Haras Okey Bagus Tahniah Haras Okey Dia sebenarnya Soalan Terima kasih Haras ya Okey Sebenarnya soalan penyelesaian masalah Bentuk 3 dimensi ni Awak kena-kenal pasti bentuk dia dulu Lepas tu nak tambah ke Nak tolak ke Haa itu sahaja Rumus dia dah bagi kat depan Kecuali yang simple-simple Macam kubus tu dia tak bagilah kan Itu kena ingatlah ya Dan sfera tu adalah separuh dari Haa Sorry Hemisfera tu adalah separuh dari sfera Okey Rasanya kita Haa Boleh teruskan ke Atau macam mana Kita ada lagi 3 minit lagi Haa Okey Jadi Haa Kita habiskan di sini je lah ya Okey Ini ada satu soalan lagi Nanti awak boleh cuba Okey ke Haa Sempatkah kita nak Sudahkan ni 3 minit lagi Kita bersiaran Haa Raja boleh cuba Kalau Haa Cikgu Syarina tunjuk jawapan kot Bagi diorang boleh buat Dan Okay Maksudnya Okey Saya terus saja Okey Raja ni dia menunjukkan Dua Okey Dua pepejar kubahan Okey Dia nak beza isi padu Ada dua Dia nak beza isi padu Jadi kita akan Tunjuk Saya tunjuk kat sini ya Okey Saya tunjuk laju je Yang ini adalah Gabungan cone dan hemisfera Dan yang bawah tu adalah Piramid dan juga kuboy Okey Kemudian Saya akan selesaikan yang ini dulu eh Yang atas dulu Okey Ada cone Satu per tiga Pi J kuasa dua T Saya tambahkan dengan hemisfera Okey Dan yang bawah itu adalah Piramid satu per tiga Darat luas tapak Darat tinggi Dan saya tambahkan dengan kuboy Okey Kemudian Kenapa kuboy Sebab panjang tak sama eh Ada lima ada empat Okey Kemudian saya selesaikan Masa macam biasa Masuk nilai Okey Rasa yang ini tak ada masalah sangat Tinggi sepuluh Okey memang dia bagi Empat memang ada Okey Tak ada masalah eh Okey Dan saya dapat Satu enam tujuh Perpuluhan lima tujuh Okey Kemudian saya tambahkan Dengan hemisfera tadi eh Tak selesai lagi Dia tadi baru pun Jadi dapat sebut Jadi dapat Perpuluhan sifar enam Okey Jadi dapat tiga sifar satu Perpuluhan enam tiga dua Sentimeter padu Okey Yang sebelah sini pula Untuk Bongkah yang bawah Jadi piramid Darat Tambah dengan kuboy Okey Saya masukkan sahaja nilai Okey Itu dia eh Okey Laju je tu Okey ada apa-apa nak tanya ke Rasanya semua Mudah sahaja kan Okey Yang blorek tu tak ada apa-apa Saja je letak gambar macam tu Sebab dia tak ada tanya Blorek dia nak isipat Beza isipadu dua ni ya Okey Yang enam ni dapat dari mana Tinggi dia lah Tinggi kepada piramid ya Okey Lima ni tinggi kepada Kuboy Okey Dah dapat nilai tersebut Jadi kita tolakkan sahaja Sebab dia nak beza Bila beza Kita kena tolak lah Okey Dan guna Pai ni mesej tiga pulang Satu empat dua Mengikut soalan Okey Jadi jawapan Satu lapan sembilan Perpuluhan Enam tiga Sentimeter padu Okey Boleh ya Baik Cikgu Sharina Kita ada semenit lagi Okey Okey Itu sahaja Okey Sekian Terima kasih Okey Okey Terima kasih kepada Cikgu Sharina Atas perkongsian yang Sangat menarik Tahniah diucapkan Kepada semua yang setia Bersama kelas Dari awal hingga Ke saat ini Sebagai tanda penghargaan Mari kita like Subscribe Dan share channel Cikgu Sharina Teacherin Dan Cikgu Asya Okey Dan seterusnya Kelas Seterusnya Untuk subjek matematik Mendengar rendah Adalah pada hari Ahad Malam esok Jam lapan Suku malam Atau Lapan lima belas Malam Untuk kelas lain Murid-murid Boleh rujuk jadual Sila layari www.academyoutuber.com Untuk dapatkan info terkini Dan jadual Kelas tuisyen Percuma ini Anda juga Boleh vote Cikgu-cikgu kegemaran anda Di portal ini Okey Sebelum saya teruskan Teacherin Kut nak bagi Kut yang terakhir Teacherin Okey Kut yang terakhir Sama dengan kut yang pertama Acik Kut yang mana Kut yang pertama terlepas dia Haa Ulam tengok Cari 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 Okey Baiklah Jom kongsikan portal IU ini Kepada rakan-rakan dan guru-guru Seluruh Malaysia Kelas online Kelas online percuma ini Boleh ditonton semula Melalui link yang disediakan Di portal IU Semoga kita mendapat manfaat Daripada kelas-kelas Yang dijalankan Ingat Hashtag Bermula percuma Selamanya percuma InsyaAllah Link sijil Boleh didapatkan Pada bahagian chat Sila ambil perhatian Link tersebut Akan tamat Dalam tempoh setengah jam Selepas Kelas live ini Okey Cikgu Zulaida Dah masukkan dalam Chat eh Okey kemudian Tata kunci atau password Sijil adalah Hashtag Kelas IU E-didik Semua urut besar eh Hashtag Kelas IU E-didik Pastikan guna email E-didik Kesalahan memasukkan email Tidak akan dilayan Link kredit IU juga Terdapat di live chat Masukkan kod yang betul Username Hari ini adalah Cikgu Sharina Boleh tengok Di bahagian bawah tu Dekat tika tu Okey Sila key in Maklumat yang betul Dalam masa setengah jam Segala yang baik Datangnya daripada Allah Dan sebarang kekurangan Datangnya daripada Kelemahan kami sendiri Teacherin Cikgu Sharina Ada apa-apa Cikgu Zulaida Ada apa-apa pesanan Saya nak pesan sikit je lah Okey boleh kan Okey Jumpa esok Lapan malam Kemudian kita jumpa Dengan apa DG Math Olympic Esok juga Eh ahad Ahad lah esok Dia lah Tiga setengah ke lima Tak ingat dah Okey Math Olympic And then Isnin Ada Math Isfan Rabu Ada Fit IU Haa Depan lagi Dan Sabtu Minggu depan pulak lah Kita akan jumpa lagi Dengan Cekap Calculator Okey Itu je lah Okey 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 Cikgu Zulaida Okey Tahniah dan syabas Pada semua pelajar yang Mengikuti kelas Dari awal hingga akhir Dan berjumpa lagi Kita pada kelas-kelas Yang akan datang Itu sahaja Cikgu Okey Cikgu Sharina Yang terakhir Okey Minta maaf Mana yang terlaju tadi Boleh tengok semula Layar masa mencumburui Okey Itu sahaja Terima kasih Okey Baiklah Sekian dulu Daripada kami Assalamualaikum Dan salam sejahtera Bye Bye Jumpa lagi Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara percuma Ya Percuma Kepada anda semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip mata kredit Anda dapat menukarkannya Dengan hadiah-hadiah yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Jangan lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda Oleh Akademi YouTuber Sub indo by broth3rmax Percuma